Baik, salam saudara-saudara, kembali lagi bersama saya, Riva Kamilia, salam Injili. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan makalah saya mengenai Yesus dan para murid. Dengan latar belakang, dari mana kita tahu bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat, yang menjelma sebagai manusia, datang ke dunia untuk menembus dasar kita. Dia melakukan berbagai berupa pelayanan bersama dengan para muridnya, yang dimana dia memiliki 12 murid yang biasa disebut sebagai Rasul. Di sini kita akan membahas mengenai pelayanan Yesus, yang dimana Yesus melakukan pengajaran, yang disampaikannya berupa bercerita. Di sini dia mengajarkan bahwa Allah itu adalah Raja Sejati, dan bagi setiap orang yang percaya kepada Allah, tentunya mengasih Allah dan mengasih sesama. Nah, di sini Yesus juga melakukan berapa tanda-tanda mujizat, seperti menyembuhkan orang yang sakit, memberi makan 5.000 orang, dan juga mengubah air menjadi anggur di sebuah perkawinan di Kana. Dan Yesus juga membangkitkan orang yang mati, terutama yang tidak tahu di dalam kitab lukas, seorang toko Lazarus yang dibangkitkan Tuhan Yesus. Yang poin selanjutnya, mengenai ke-12 murid Yesus. Kita tahu, kita di tempat ini tentunya pernah sekolah nyunggu, sudah tahu semua murid-murid Tuhan Yesus, yang dimana murid Tuhan Yesus ada 12 orang. Yang pertama, kita mau kenal tentang murid Tuhan Yesus yang pertama, yaitu Simon Petrus. Simon Petrus adalah merupakan murid Tuhan Yesus yang pertama. Dia adalah murid Tuhan Yesus yang paling sering mengungkapkan dirinya sebagai murid Tuhan Yesus. Dan murid yang kedua, yaitu Andreas. Dia adalah murid yang pertama-tama membawa orang lain kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, yaitu Jakobus, anak Zebedeus. Dia adalah murid Tuhan Yesus yang paling muda. Yang paling muda, Tuhan Yesus sebut sebagai murid yang paling muda di antara murid yang lainnya. Dan selanjutnya, Yohanes. Yohanes juga adalah anak dari Zebedeus. Yohanes ini menjadi murid Tuhan Yesus yang mengambil keputusan paling lambat. Selanjutnya, Filipus. Filipus adalah murid-murid yang paling sederhana di antara murid yang lainnya. Dan selanjutnya, murid selanjutnya yaitu Bartolomeus. Bartolomeus adalah seorang murid Tuhan Yesus yang paling jujur dan tulus. Dan dia juga murid yang paling disegani oleh murid-murid yang lainnya. Murid Tuhan Yesus yang selanjutnya yaitu Thomas. Yang dimana Thomas adalah murid Tuhan Yesus yang tidak percaya mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi dia disebut sebagai murid yang tidak percaya. Muridnya selanjutnya yaitu Matthius. Matthius adalah murid Tuhan Yesus. Yang sebelumnya dia adalah seorang pengucukai. Dan selanjutnya yaitu murid Tuhan Yesus yang bernama Jacobus. Jacobus anak Alfeus. Dia juga tidak pernah menggelisahkan Tuhan Yesus. Jadi dalam arti bahwa dia tidak pernah membuat sutur Tuhan Yesus. Tidak pernah membuat hati Tuhan menggelisah. Yang selanjutnya, Thadeus. Thadeus ini memiliki tiga nama. Yang pertama, Thadeus. Yang kedua, Labeus. Dan nama aslinya Judas. Tapi bukan Judas Iscariot. Yang selanjutnya, Simon. Simon ini berasal dari orang Jelot. Dia ini adalah seorang pengikut dan juga ditempa dan dididik Judas dari Gamaladi Galilea. Dan murid Tuhan Yesus yang terakhir ialah Judas Iscariot. Yang dimana murid Tuhan Yesus yang bernama Judas Iscariot ini adalah murid yang menghenati Yesus. Di sini, poin selanjutnya akan membahas mengenai peranan murid-murid. Murid-murid di sini berperan sebagai wakil-wakil khusus. Yang dalam pemberitaan Injil, mereka juga diberi kuasa. Untuk mengusir setan. Kepada mereka juga diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah dan pada waktu tertentu. Nah, mereka melakukan bijisat itu karena diberikan karunia dari Tuhan. Nah, di sini kita lihat juga kelihatan kesamaan itu disebabkan oleh pemakaian sumber yang sama oleh Matius dan Lukas. Dan pada saat itu juga, pada satu pihak, murid-murid ditampilkan dalam gambaran yang cerah atau positif. Masuk dalam kesimpulan. Dari kitab Injil ini, banyak membahas mengenai Yesus dan para muridnya yang dimana memiliki gambaran yang berbeda mengenai model kemuridan seorang murid. Dimana seorang murid bersedia menderita sama seperti Yesus. Para murid menikmati suatu hubungan yang sangat dekat dengan Yesus. Dan dimana mereka dipilih secara khusus oleh Yesus sendiri. Tapi meskipun demikian, kita tahu bahwa meskipun mereka demikian, hati mereka degil, sehingga mereka tidak mengenal siapa Yesus. Seperti pada peristiwa Yesus menghentikan angin ribut di Tasik. Dan dimana mereka di situ masih ragu akan Yesus. Dan di sini selanjutnya, menjadi seorang murid tentunya harus menjadi sebuah teladan bagi orang lain tentunya. Dan keteladanan yang dimaksud mencakup kesediaan untuk meninggalkan segala sesuatu, serta taat secara mutlak kepada Yesus, serta memikul salib setiap hari, lalu mengikuti Tuhan Yesus dalam arti bahwa mengikut Tuhan Yesus dalam suatu tuntutan yang mutlak. Sekian presentasi saya, Tuhan Yesus memberkati. Salam Injili.